Jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus mengetahui formula dari A inverse. Misalkan A adalah matripsi segi, maka A inverse sama dengan 1 per determinan dari A dikali dengan adjoin dari A. Maka untuk menjawab pertanyaan bagian A, kita akan mencari PQ terlebih dahulu. Di mana PQ, P-nya adalah 421 minus 230 dikalikan dengan 23 minus 1121. Kita akan menggunakan operasi pekalian matripsi sehingga kita boleh 8 dikurang 2 ditambah 2, baik dikali kolom, dan yang kedua adalah 12 ditambah 2 ditambah 1. Yang ketiga adalah minus 4 dikurang 3 ditambah 0. Dan yang keempat adalah minus 6 ditambah 3 ditambah 0. Sehingga kita peroleh 8, 15, minus 7, dan minus 3. Maka untuk mencari PQ inverse, kita akan menggunakan formula di atas, yaitu 1 per determinannya yaitu minus 24 dikurang minus 105, yaitu 7 dikali 15, lalu dikalikan dengan adjoin dari PQ, yaitu 8 dan 3 bertukaran 4, 7, dan minus 7 dan 15 diberikan tanda negatif. Sehingga kita peroleh hasil akhir PQ inverse adalah 1 per 81 dikalikan dengan minus 3, minus 15, 7, dan 8. Lalu, untuk menjawab pertanyaan bagian B, kita akan mencari PQ L terlebih dahulu, di mana PQ L sama dengan PQ dikali L. Kita lihat bahwa PQ ini sudah kita peroleh di pertanyaan bagian A, yaitu 8, 15, minus 7, dan minus 3, dikalikan dengan R, yaitu minus 3, 1, minus 1, dan 1. Maka, PQ L sama dengan PQ L sama dengan price dikali kolom, yaitu minus 24 ditambah minus 15, 8 ditambah 15, 21 ditambah 3, yang terakhir adalah minus 7 ditambah minus 3. Sehingga kita peroleh PQ L sama dengan minus 39, 23, 24, dan minus 10. Maka, PQ L sama dengan 1 per determinannya, yaitu 390 dikurang 552, dikalikan dengan adjoin dari PQ L, yaitu min 3, 9, dan minus 10 bertukaran tempat, lalu 24, dan 23 diberikan tanda minus. Sehingga kita peroleh 1 per 390, dikurang 552, adalah minus 162, dikalikan dengan minus 10, minus 23, minus 24, dan minus 39. Dan terakhir, kita akan mencari pertanyaan bagian C, yaitu 4 Q asen Q L, lalu diinvestkan. Namun pertama, kita akan mencari Q asen terlebih dahulu, dimana Q asen adalah Q transpose. Transpose artinya kita akan mengubah baris menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Sehingga kita bisa tuliskan baris Q transpose sebagai 2, minus 1, 2, 3, 1, 1. Maka, pertama-tama kita akan mencari 4 Q asen Q terlebih dahulu. Itu sama dengan 4 dikali Q asen adalah 4, dikali 2, yaitu 8, minus 4, 8, 12, 4, dan 4. Lalu dikalikan dengan Q-nya itu sendiri, yaitu 23, minus 1, 1, dan 2, 1. Sehingga kita bisa tuliskan, ini adalah pekalian matik, sehingga kita bisa tuliskan 16, ditambah 4, ditambah 16. Baris yang kedua adalah 24, ditambah minus 4, ditambah 8. Yang kelima ketiga ini adalah 24, ditambah minus 4, ditambah 8. Dan yang terakhir adalah 36, ditambah 4, ditambah 4. Maka kita boleh, 4 Q asen Q adalah 36, 28, ini adalah 28, dan ini adalah 44. Maka terakhir kita akan mencari 4 Q asen Q dikali R, sama dengan 36, 28, 28, dan 44. Lalu dikalikan dengan R, yaitu minus 3, 1, minus 1, dan 1. Maka kita boleh, minus 108, ditambah minus 28, minus 84, ditambah minus 44. Ketiga adalah 36, ditambah 28. Yang keempat adalah 28, ditambah 44. Sehingga kita boleh, matiknya adalah minus 136, minus 128. Yang ketiga adalah 36, ditambah 28, adalah 64. Yang terakhir adalah 72. Sehingga, 4 Q asen Q R inverse, sama dengan 1 per determinannya. Minus 9792, dikurangkan dengan minus, kekalian dari minus 128 dengan 64, yaitu 8192. Lalu dikalikan dengan adjoin dari matik ini, yaitu 72, minus 136, 128, dan minus 64. Sehingga kita boleh, minus 1 per 1600, dikalikan dengan 72, minus 64, 128, dan minus 136. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.